Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua kembali lagi di Nesha Kitchen Hari ini saya akan memasak tunjang kaki sapi khas rumah makan padang ya teman-teman Tunjang ini beratnya sekitar setengah kilo Kemudian untuk bumbunya saya punya 15 buah cabai merah keriting 8 siung bawang merah, 4 siung bawang putih Setengah ibu jari jahe, setengah ibu jari kunyit, 1 ibu jari lengkuas 7 buah cabai rawit, 1 daun jeruk, 1 daun salam, 1 daun kunyit Kaldu ayam, garam, bumbu kambing, ketumbar, santan Dan bahan pelengkapnya ada rebung ya teman-teman Pertama-tama tunjang ini saya potong-potong dulu menjadi bagian-bagian kecil sesuai selera saja Semua bumbu ini akan saya blender saja Pertama-tama saya potong-potong dulu semua bahan-bahan 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 Kemudian rebungnya saya sirami dulu dengan air panas agar rebung ini lebih fresh Dan kita tunggu sekitar 10 menit Lalu saya panaskan minyak di wajan Dan setelah minyaknya panas saya masukkan daunannya serai dan lengkuas Kita aduk-aduk kita ratakan Setelah ada daunan ini mengeluarkan aroma wangi Lalu kita masukkan bumbu yang sudah kita haluskan tadi Kita aduk-aduk kita ratakan Setelah beberapa menit kemudian kita masukkan tunjang yang sudah saya cuci bersih Lalu kemudian kita aduk kita ratakan agar semua tercampur dengan bumbu Setelah di bumbu tunjangnya meresap Kemudian kita masukkan santan encernya dulu Kita aduk-aduk kita ratakan Selamat menikmati Setelah gula tunjangnya ini mendidih Lalu baru kita masukkan rebung yang sudah kita rendam dengan air panas tadi Kita aduk-aduk kita ratakan Selamat menikmati Selamat menikmati Kemudian kita masukkan bumbu kambing Kaldu ayam Kita aduk-aduk kita ratakan agar semuanya tercampur dengan merata Lalu yang terakhir kita masukkan santan yang gental Kita aduk-aduk kita ratakan Kita aduk-aduk kita ratakan Setelah santan kentalnya ini masuk Kemudian kita gunakan api yang kecil Akhirnya gula tunjang khas rumah makan padang kita matang juga ya teman-teman Terima kasih telah menonton video ini Semoga video ini bisa memberikan manfaat ya buat kalian semua Jika resep ini memberikan manfaat buat kalian silahkan di subscribe dan di like Terima kasih telah menonton video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh